Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon, bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan pemohon, telah ternyata dalam pokok permohonannya, pemohon mempersoalkan adanya perpindahan suara pemohon ke Partai Garuda sebanyak 5.611 suara, yang menurut pemohon diakibatkan oleh kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh termohon pada daerah pemilihan Sumatera Barat I. Namun pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kesalahan penghitungan itu terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci pada bagian apa saja serta tempat kejadian atau lokus, di mana saja perpindahan suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan itu terjadi. Apakah perpindahan itu terjadi di tingkat PPK, tingkat PPS, tingkat Kabupaten, ataupun tingkat Provinsi? Selain itu, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan pemohon. Dalam permohonannya, pemohon sebenarnya mempersoalkan hasil penghitungan suara pada Dapil Sumatera Barat I dan Dapil Sumatera Barat II untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Namun dalam posita, pemohon hanya menjelaskan hasil penghitungan suara pada Dapil Sumatera Barat I. Dalam petitum permohonan khususnya pada petitum angka II, pemohon meminta pembatalan atas keputusan KPU 360 2024 sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2024 pada Dapil Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II. Namun pada petitum angka III, pemohon hanya meminta untuk menetapkan perulian suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI pada Dapil Sumatera Barat I. Rumusan petitum yang demikian menunjukkan ketidak konsistenan pemohon dalam merumuskan hal-hal yang dimohonkan. Sebab di satu sisi, pemohon meminta pembatalan atas penetapan hasil pemilihan umum untuk Dapil Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II. Namun di sisi lain, pemohon hanya meminta penetapan perulian suara yang benar untuk Dapil Sumatera Barat I saja. Terlebih, penetapan hasil pemilihan umum untuk Dapil Sumatera Barat II yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam petitum tidak diuraikan dalam posita permohonan. Bahwa ketentuan Pasal 75 dan seterusnya dianggap diucapkan lebih lanjut Pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2023 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.11 di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2023. Hal tersebut dikarenakan menurut Mahkamah telah ternyata permohonan pemohon tidak menjelaskan bagaimana kesalahan penghitungan suara itu terjadi dan pemohon juga tidak menguraikan secara rinci pada tingkat apa saja tempat kejadian atau lokus, mana saja perpindahan suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan suara dimaksud telah terjadi. Apakah perpindahan itu terjadi di tingkat PPK, tingkat PPS, tingkat Kabupaten, ataupun tingkat Provinsi. Di samping itu, permohonan pemohon telah ternyata tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan menurut pemohon, serta terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan atau posita dengan yang dimohonkan kepada Mahkamah atau Petitum. Terletitum peratum obskur. Paragraf 3.13 dan 3.14 dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana di atas Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam Bersambung mengabulkan resip termohon berkenaan dengan permohonan-pemohon kabur dalam pokok permohonan menyatakan permohonan-pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat persentangan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!